pasti enak banget nih hmm coba papa dulu bismillahirrahmanirrahim langsung 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 enak banget halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue di channel gue disini si Andi Vlog apa kabar kalian semua seperti biasa guys gue selalu berdoa buat kalian sehat-sehat semua di rumah ya pokoknya ikutin protokol kesehatan supaya kita gak kena penyakit ya kan sekarang ini getting worse gitu ya virus udah dimana-mana jadi hari ini nih gue mau kasih tau kalian nih tadi ada kabar di cellpon gue tuh di kasih tau di Washington County itu kemungkinan besok bakalan ada storm snowstorm yang gede jadi suasana sebelum storm gue kasih liat kalian ini cerah banget guys biasanya kalau dia mau turun salju di Amerika sehari sebelumnya itu suasananya apa udaranya tuh cerah terus sesudahnya juga begitu abis turun snow biasanya balik lagi ke langitnya tuh biru-biru seperti ini guys tapi biasanya dia ngedrop bakalan ngedrop tuh di malam hari gitu sampai minus di bawah nol gitu ya nah sekarang ini gue kasih tau kalian kalau sekarang ini suhunya itu masih 2 derajat celsius kemungkinan nanti malam bakalan turun sampai minus di bawah nol gitu dan mungkin juga biasanya datangnya tuh malam guys pagi kita setelah bangun tidur itu salju tuh tau-tau udah memutih dimana-mana besok bakalan gue kasih liat jadi hari ini nih kayak begini suasananya nih langitnya biru banget di sekitar Maryland ini guys ya biasa gue juga sambil kerja nih bikin-bikin video buat kalian jadi waktu gue masih belum fokus untuk bikin youtube disini gue harus kerja juga sekalian cari biar dapur gue di rumah ngebul guys ya jadi apa namanya gue ini mau ngomongin kayak masalah kalau musim salju di Amerika ini kita gak khawatir kita di rumah itu masih bisa ada kehangatan karena di setiap rumah disini dipakein heater gitu guys ya kayak modelnya kayak AC gitu tapi dia bisa di multifunction di suite aja tinggal kita pake AC atau heater oke guys gue udah ngambil orderannya nih dari McDonald gue mau ngantarannya sekitar 9-10 mile jadi gitu guys mungkin kalau di Indonesia ya kita kalau ada musim salju gini mungkin kemungkinan juga negara kita belum siap kali ya karena di setiap rumah itu harus kita pasang alat kayak heater atau AC gitu ya kalau AC masih ada di Indonesia masih pasang tapi kalau heater kita belum siap kayak menghadapi musim salju di Indonesia ya terus yang gak gue demen nih di musim dingin gini nih kalau kita mau keluar rumah ribet guys harus pake jaket 2 itu kan atau sampai 3 segala ini gue lagi pake jaket 1 nih karena memang panas banget di mobil kadang-kadang berubah gitu ya kalau 2 itu masih biasa lah tapi kalau udah minus itu waduh ngomong aja udah kayak orang rokok gitu ya ngebul guys kayak kenal pot gitu oke sekarang gue mau nurun dulu seperti biasa kita nantar makanannya dulu ke tempat custom lagi ya guys ya let's go dan ini requestnya di aplikasi cuma suruh taruh di depan rumah itu suruh moto buat buktinya nih taruh disini oke udah balik lagi di mobil guys jadi kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya sambil driving jadi banyak banget guys persiapannya kalau orang-orang Amerika itu udah dikasih tau besoknya mau salju mau turun salju mereka biasanya langsung persiapin makanan stok makanan untuk kita belanja di supermarket sebanyak-banyaknya supaya besok tuh gak bakalan ada yang keluar rumah lagi jadi mereka persiapkan untuk bikin makanan di rumah belanja yang banyak buat stok karena sering-sering itu kayak air telur apa roti itu cepat habis kalau mau musim salju mereka pada belanja dan yang lain lagi persiapan yang dilakuin orang Amerika pada saat mau turun salju besoknya itu jalanan itu seperti dikasih garam guys jadi keliatan putih garis-garis gitu nanti gue kasih lihat kayak gimana jadi begitu kita lewat nanti gue kasih tau ya terus ada lagi mereka juga persiapkan armada truk-truk besar itu yang dari pemerintah biasanya truk-truk besar yang depannya truknya itu dikasih kayak scoop gitu buat nyerok salju buat bersihin jalan raya tapi mereka juga ada yang pakai kayak apa namanya kayak company swasta gitu ya mereka cuma beli mobil truk terus depannya dikasih kayak scroop gitu ya buat nyerok salju jadi mereka biasanya membisniskan itu dan sebagian besar yang punya-punya bisnis orang-orang Amerika kayak punya bisnis restoran atau kantor-kantor mereka biasanya menyediakan mobil sendiri teman-teman jadi mereka cuma modal mobil truk gitu yang tenaganya agak besar terus dibeliin buat serokan saljunya buat nyerok sendiri itu juga itu mengurangi kos biaya kalau daripada mereka harus menyewa truk lokal yang apa namanya buat jasa penggerukan salju kayak gitu guys jadi persiapannya banyak banget makanya kalau mungkin kalau di Indonesia untuk musim salju datang di Indonesia itu kemungkinan besar mungkin belum bisa teratasi gitu ya ini kalian lihat guys di depan di jalan ini kalian lihat garis-garis putih ini nah ini garam nih guys biasanya mereka udah persiapkan ini dari tadi pagi karena besok bakalan ada storm salju jadi ini untuk mencegah kalau salju turun disini gak di jalan kayak ini langsung bisa melt it cair gitu ya jadi gak licin jalannya sebenarnya sih yang kayak gini nih mulai-mulai truk yang buat nyekrup senung itu sebenarnya lahan kerjaan juga sih bikin duit juga cuman kalian tuh harus punya dokumen semua itu apa namanya harus legal guys kayak harus punya license harus punya social security number atau kalau di Indonesia itu namanya NPWP jadi yang membuktikan kalau kalian itu legal disini status kalian jadi pasti banyak yang nanya kenapa Bang Andi gak mau buka gitu aja bisnis pengurukan salju tapi kalau gue pikir kan salju itu kan gak setiap hari gitu kan jadi gak sewaktu-waktu kita dapet kayak gitu tapi kadang-kadang itu seminggu juga salju gitu cuman kan apa namanya gak setiap hari season kita bikin duit disitu juga tapi sekalinya bikin duit wah itu gede banget gitu cuman kita harus modal beli trapnya dulu terus modal beli alatnya itu buat ngerok senunya di jalan kayak gitu-gitulah guys ya oke seperti biasa gue harus ngambil makanan dulu guys gue sambil kerja ya biasanya untuk 6 dollar sekarang buat sekitar 2 mile sekitar 10 menit ya lagi ada di ngambil di jersey jadi kayak restaurant sandwich gitu guys oke temen-temen buat kalian yang penasaran kayak gimana sih truk pengeruk salju itu ini kebetulan gue ada di tempat cucian mobil di deket kota gue ini dan gue lihat disitu ada parkir truk pengeruk salju yang udah dipersiapkan untuk di tempat bisnisnya mereka ini makanya mereka gak perlu nyewa lagi karena kalau nyewa itu bisa sampai 100 dolar sampai 200 dolar guys tergantung berapa luas areanya bisnis itu sendiri guys ya sekarang gue mau kasih lihat gimana bentuk model truknya ya itu di depan tuh guys ada truk ini ukuran untuk yang kayak gini nih medium kalian bisa punya atau bisa beli truknya ini separately sama alat-alatnya nah yang di belakang ini tempatnya garam nih guys jadi disebar garam buat di jalan raya nah ini truknya ini sebenarnya sih biasa aja gitu ya mungkin harganya sekitar 20-30 ribu terus terpisah beli alatnya kayak gini skrubnya itu mungkin sekitar 1.500-2.500 tuh harganya gue gak tau sih pastinya ya yang penting modelnya kayak gini jadi ini gunanya untuk meruk salju di jalan guys nah ini belakangnya sambil dia ngeruk di belakangnya kerja untuk nyiram garam kalau kalian punya uang lebih jadi itu jangan jadi jadi kerjaan tetap gitu ya buat sambilan aja saat senuh kalian udah punya bisnis gitu jadi lumayan lah buat tambahan tapi untuk gue sendiri kalau kalian tanya gue kayaknya belum siap untuk punya truk kayak gini nah ini kalau kalian lihat di depan nih ini truk gede kayak gini juga masih bisa dipasangin skop gitu guys di depannya di belakangnya juga itu udah ada mesin nyiram garamnya nah kira-kira skopnya kayak gini nih guys oke teman-teman satu lagi gue mau kasih tau kalian kalau disini nih kayak perkiraan cuaca gitu ya kayak apa namanya kita sebelumnya sehari sebelumnya biasa dikasih tau di perkiraan cuaca itu kayak ada mau datang salju sehari sebelumnya diberitahu itu rata-rata akuratnya tuh sekitar 90% guys biasanya dikasih tau lewat TV kayak weather channel itu di handphone kalian juga pasti dikasih tau itu perkiraan dari situ itu biasanya gak meleset 90% udah pasti datang saljunya gitu tapi gak cuma salju gitu ya misalnya musim hujan atau thunderstorm itu pasti itunya akurat banget gitu loh pemberitahuannya nah ini disini ada lagi supermarket gue lagi ada di supermarket dia nyiapin kayak pengeruk salju tadi yang kayak truk tadi tapi ini traktor dia punya guys ya nih gue kasih lihat bentuknya kayak apa bentuknya guys jadi dia bentuknya traktor seperti ini guys terus alatnya ini namanya snow pusher nih jadi bukan pusher-pusher udel gitu ya bro jadi pendorong salju nah kayak gini mesinnya nih nah setiap sualayan atau bisnis-bisnis place biasanya punya mesin seperti ini guys mereka mempersiapkan karena daripada mereka harus bayar orang gitu kan mendingan dia punya mesin traktor kayak gini nih nah ini pendorong salju ini namanya snow pusher ini ukurannya sekitar 10 inci guys yang gede ini kayaknya nih jadi di install di depannya traktor di install beginian nih truk juga bisa di install kayak gini mobil atau mobil yang tenaganya gede bisa di install seperti ini oke teman-teman sekarang gue mau lanjutin kerja hari ini gue mau pulang dulu istirahat atau sholat sebentar kemungkinan nanti gue bikin lagi shoot film jadi shootingnya hari ini ini satu hari sebelum turun salju ya guys jadi besok pagi akan gue kasih tau gimana itu badai saljunya itu perkiranya tepat atau enggak tepat sasaran atau enggak pokoknya kita lihat aja ya jadi gue kerja mulai gue kerja itu sekitar jam 7 pagi terus sekitar maghrib habis masuk maghrib atau mau masuk maghrib gue pasti udah pulang gitu ya oke gue lanjut kerja dulu guys ketemu besok pagi guys ya wah harus masukin ke gelas nih ternyata gak bisa pakai ini kita makan es ini ya es batok namanya dingin banget dikasih sirup nih guys mantap karanya blue enak banget sih enak banget enak banget enak banget mau cobain gak enak banget enak banget enak banget Dari ini sekarang sini Sudah mau ngupain ini buat KW Dari ini kita coba ini Namanya es batok tapi gak bisa diri aneh Enak banget Kita lihat Mantap Enak ya Kena sedang Dari ini Tidak, 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 Tidak Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak, Tidak Oke, habis ini kita mau Main senor dulu, kita makan dulu Nomor ini, itu saja Enak banget jadi buat kalian bisa mau nyong mbak tunggu aja seneng di Indonesia baru bisa makan beginian ngapain enak banget enak